Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat ampuh dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya sahabat semuanya Terutama para pejuang PPG yang kemarin sudah lulus prites PPG nya Dan kemudian sudah muncul menu upload fakta integritasnya Nah membaca beberapa pertanyaan dari kolom komentar yang pada video sebelumnya Saya unggah sahabat semua tentang cara penjelasan mendownload dan mengunggah fakta integritas Di antaranya ada yang merasa kebingungan ketika dia berbenturan kegiatannya Apakah ini mau ikut PPG atau dalam keadaan sedang hamil atau dalam keadaan ada kegiatan lainnya Nah sahabat semuanya untuk yang upload fakta integritas ini seharusnya saran saya Sahabat silahkan upload saja semua diisi diberikan materi tanda tangan Kemudian unggah atau upload ya Sebab ketika kita sudah mengupload fakta integritas ini sahabat semuanya Itu masih ada seleksi penjaringan sesuai dengan TMT Jadi akan TMT tahun berapa dulu nih yang batch 1 yang akan maju di bulan Mei ini Nah kalau tidak mengupload fakta integritas tahun ini Takutnya sahabat semua untuk batch 2 tidak ada lagi upload fakta integritas Maka saran saya sekarang silahkan di upload saja fakta integritasnya Tidak usah berpikir bagaimana nanti atau bagaimana kalau nanti saya begini-begini Saya sedang hamil atau sedang mengandung atau sedang hamil tua dan sebagainya Yang penting kalau dalam keadaan yang tidak bisa fokus individu sendiri Pastikan sahabat punya kawan yang bisa membantu mengerjakan tugas-tugas sahabat selama PPG Karena kalau melihat jadwal di batch 1 PPG tahun ini kemungkinan besar itu adalah full online lagi Karena jadwalnya sangat mirip dengan angkatan ketiga tahun 2022 Angkatan ke-1, ke-2, dan ke-3 tahun 2022 Jadi feeling saya ini pasti online lagi Jadi kalau online sahabat bisa dibantu dengan rekan-rekan Sekolahnya atau semadrasahnya atau adiknya atau kakaknya yang jago IT-nya Karena dalam PPG ini yang perlu digarisbawahi sahabat semuanya Pertama itu bisa mengoptimalkan penggunaan MS Word MS Excel jarang Kebanyakan semua MS Word Untuk membuat silabus, pengembangan silabus Kemudian analisa KIKD, protopromes, dan juga RPP Nah sahabat semuanya pastikan itu bisa Kemudian membuat powerpoint, MS powerpoint juga harus bisa Kalau nggak bisa sahabat bisa dibantu Kemudian ada tim untuk men-shoot video Karena ada pembuatan video pembelajaran Itu juga harus disiapkan Tim editing videonya Karena biasanya dalam peer teaching ada 3 video Nanti ada uji kinerja 1 video yang benar-benar full Videonya 40 menit Kalau peer teaching biasanya cuma 15 menit Maksimal 12 menit Dan disiapkan juga akun Youtube-nya Karena kebiasanya semua di-upload di akun Youtube Nah sahabat ini penjelasan lanjutannya Karena banyak sekali yang bertanya Yang di kolom komentar Kelihatannya mereka bingung Kalau dibenturkan ada dua kegiatan Antara PPG dan kegiatan lainnya Tapi kalau misalkan perbenturannya PPG dengan P3K Saran saya pilih P3K saja Apalagi misalkan P3K-nya berbeda instansi Ini dapat PPG-nya dikemenang P3K-nya Kemendikbud Saran saya ambil P3K dulu Sebab nanti P3K juga akan ada seleksi PPG lagi di akun Kemendikbudnya ya sahabat semuanya Nah itu saran saya sahabat Tentang pertanyaan-pertanyaan terkait kebingungan Kawan-kawan atau sahabat semuanya di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Kalau ada yang ingin bertanya Silahkan tulis aja di kolom komentar Kita diskusi Saya pernah berpengalaman dalam PPG akidah ahlak Dan juga Quran hadis Termasuk juga SKI pernah saya bantu Kalau perajaran KRI saya pernah bantu Mapel-mapel umum juga pernah saya bantu Tapi tidak full Kalau sahabat ingin mencari tugas-tugas Mapel akidah ahlak atau Kurdis Bisa lihat di blog saya atau website saya Insulihin ketik aja Tugas-tugas PPG dalam jabatan Ada semua disitu ya sahabat semuanya Tetap semangat selalu Kita lanjut di video berikutnya Kalau ada yang bertanya silahkan tanya saja Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!